Memang semua itu berawal dari kesalahan sih Kalau begitu kita gak bisa bergembang juga Jadi memang kita harus terima Karena ya kan gak ada yang sempurna Oke halo teman-teman Selamat pagi, siang, sarai, malam Kembali lagi dengan gue Seki di Fusi Duta ini Oke teman-teman ini Pertama kali Disuk pemasangan Jokong sama Rinda itu Jadi kita mereview nih Nah ini dia teman-teman Jadi kita udah di jokong RFC B200 Ini juga gila sih teman-teman Jadi RFC B200 ini RFC HPEC Yang belakangnya komplek gitu Itu pake jokong label Dari black label Tipenya yang software Yang kulit jokong Nanti sebetulnya bisa liat disini Detailnya Jadi modelnya OEM series Ada OEM seriesnya tuh Hasilnya dari RFC B200 ini aja Dari bar series ya teman-teman Jadi bisa diliat disini Terus juga kita pake stitching warna grey Ini kan warna grey ini tuh Biasa langsung ikutin dari Pintergorenya Ini juga Tamping protes sebenernya warna grey Itu gak masuk ke dalam Pintergorenya Terus juga kita Pasti belan pipian disini Nautik Juga Nah itu Terlalu polos juga Sudah tertutup Sudah Sudah Print Dari 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 pesan-pesannya dari youtube.id untuk konten itu saya untuk teman-teman kalau misalkan memang bisa bunuh loncengnya jadi video nanti next-nextnya itu langsung oke teman-teman gitu aja terima kasih buat reviewnya oke gitu aja terima kasih udah nonton video ini gue udah nonton oke jadi ini kita sudah sama owner dari Expos Care silahkan kok perkenalkan diri gue siap siang dari Expos Care sama Lida tentang awalnya disini sih cuma ada cuci mobil audio dan job jadi saya lebih mengutamakan main-main yang punya fungsi tepatnya punya fungsi jadi bukan ke variasi bukan jadi yang punya fungsi bener-bener orang beli untuk di mobil dia nanti fungsionalnya dapat sama kualitas dan apa ya orang bukan lebih ke premium ya segmennya ke situ kemudian bisa bertahan jadi kalau cuci mobil sih gue udah 30 tahun lebih ya kalau audio dari 2010 kalau di dunia jok sama karpet ini dari 2016 gue aku 2016 kenal sama Vinci sama Pro Seki ini 2016 jadi awalnya tuh kita main cuman karpet dasar ya seki karpet dasar aku pesennya sampe banyak nyetok ya buat karpet dasar doang karena itu dia yang saya bisa kerjain dulu sementara waktu tapi seiring berjalannya waktu itu banyak temen-temen pada minta sebenarnya minta ayo dong bro bikin jok dong segala macem nah masuk ya aku bilang kepikiran sebenarnya kepikiran karena tenaga kerja agak susah tapi ya suku-suku deh sekarang ada aja sekarang udah mulai kita rambah ke dunia jok tapi lebih khusus ke backlet dan ini apa ya Aten ya ke dalam Aten karena kita emang gak main cover cover jok, sarung jok itu saya gak main karena bagi saya itu gak terlalu gak dapet ya dari sisi kualitas dan premiumnya gak dapet jadi saya gak main kesana saya lebih suka main ke backlet dan patent karena itu bisa kembali ke originalnya mobil nah itu aja sih oke temen-temen jadi boleh saya tambahin ya kayak tadi ya jadi si kos yang ini udah order mungkin dari 2016 ya gitu ya jadi awal mulanya tuh dia mesen karpet karpet dasar jadi karpet dasar itu kalo di Vinci itu kan punya karpet dasar custom fit tuh jadi memang identik sekali cuma kita doang buat bikin karpet dasar seperti itu jadi custom fit itu memang ditujukan memang untuk presisi untuk mobil masing-masing jadi bukan universal atau apa mereka juga made-nya by order bahwa warna apa benang apa itu bisa on request jadi temen-temen jadi kos yang itu mesen semuanya karpet dasar awal mulanya abis itu mungkin 2019an lah ya kok ya mulai jahit backlet ya 2019 eh enggak sih 2018 2018 2018 sudah pokoknya nanti waktu pas dulu tuh ada ya karyawannya kos yang yang dilatih lah di kunci sebenernya sebenernya tapi mungkin nggak nggak kuat kali ya jadi pada sekarang tuh sistemnya mainnya tuh eh main ngumpul main ngumpul 5 mobil kita tampil 5 mobil dikumpulin di waktu yang bareng-bareng jadi nanti ada tim Vinci yang datang kesini untuk pengerjaannya gitu namun ya memang ada beberapa case jadi nanti mungkin ada tambahan karena kan kita harus keluarin tiket pesawat dan lain-lain jadi akomodasi segala macam itu kan juga nanti ditangun jadi nanti dikumpulin jadi kayak seperti ini nih sekarang ini nih jadi selama seminggu tuh kurang lebih kita ngerjain lima mobil jadi itu semuanya permanen patent jadi udah pasang rapi sama tim Vinci dari sini oke Pak Syang selama kerjasama nih sama Vinci nih dari 2016 nih gimana kesan? kesannya banyak macem ya yang utama sih kadang pasti ngesel orang tuh pasti ngesel ngesel di saat ada ada sesuatu yang kurang diproduksi ada yang miss nah disitu kita terjadi kadang-kadang perdebatan tapi perdebatan itu kita jadi satu motivasi untuk merevisi nah akhirnya kita bisa makin lebih baik lebih baik lebih baik memang semua tuh berawal dari kesalahan sih kalau gitu kita gak bisa berkembang juga jadi memang kita harus terima karena ya kan gak ada yang sempurna tapi ya sempurnya kedepannya kita bisa lebih baik karena dari kesalahan-kesalahan itu nah sampai sekarang sih so far so good ya fine sih kadang masih ada miss tapi miss itu tetap kita pasti cari way outnya yang terbaik buat customer karena tujuan kita cuma satu customer harus puas itu aja tujuan saya saya mau customer puas dan dia bisa dapatkan hasil yang terbaik dan mobil dia toh harus keluar dari tempat saya harus cakep intinya itu makanya saya butuh barang yang berkualitas nah barang itu adanya di Vinci nah itu yang saya kejar jadi kenapa saya tetap pertahankan Vinci karena karya mereka kerjaan mereka rapi dan itu sesuai dengan standar saya kesukaan saya disitu saya suka orang yang kerjanya rapi jadi makanya saya tetap kerjasama dengan Vinci sampai detik ini dari 2016 sampai sekarang itu aja sih jadi fine-fine aja baik aja sih okelah sebelumnya saya minta maaf kalau ada banyak kesalahan ya mungkin nanti kita perbaikin terus untuk lebih baik lagi ya ya harus intinya kan harus sama maju bro siap oke kos yang boleh nih kasih tau deh tokonya dimana tempatnya dimana jadi biar teman-teman yang memang di daerah Kalimantan yang bisa mungkin ya jadi kalau misalkan khusus untuk mau permanen nih joknya nih oke main aja kesini ntar atur janji sama kos yang atau kontak kos yang nanti gimana-gimananya nanti untuk price atau harga segala macam itu nanti bisa diomongkan model atau segala macam bisa diomongin sama kos yang nah coba kos yang jelasin nih tempatnya dimana nih oke jadi ya jadi akhirnya kan kalau kita bisa main sistem kumpul barang ini kan akhirnya kita bisa jadi kenal lagi nih satu-satu sama lain nih antara ada orang bilang ya Joch Lover intinya akhirnya bisa jadi tambah teman gitu loh dengan berkumpul sistem begini akhirnya kita bisa tambah teman jadi alamatnya kita sih ekspos doğrin di Jalan Jadas Rp andュ ges depannya Dinas ini ya, KSOP ya, Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan nomor 9 itu nanti ada pelangnya mandala, nah jadi mandala ini adalah tempat car wash sebenarnya mandala cuci mobil cuma ekspos ada di dalam sini gitu loh, jadi kita emang semua kerjanya disini gitu aja, oke teman-teman oke teman-teman, jadi buat kalian yang memang di daerah Kalimantan, Samerinda, Banjarmasi Sangata, Bontang, Tenggarong pokoknya yang memang berminat dengan hasil yang perfect hasil jahitan yang rapi tapi khususnya permanen ya, jadi kita gak terima yang sarung ataupun yang semi patent, kita ngomong ya, kalau semi patent itu dirusak, kain aslinya itu, kain asli coket itu dirusak jadi, kalau permanen itu kainnya dilepas tidak ada yang dirusak, semuanya didedel dengan rapi, jadi suatu waktu kalau teman-teman, kalau mau balikin ke standar lagi itu bisa, cuman memang dibutuhkan tim pasang lagi dari video lainnya, oke teman-teman, gitu aja gue dengan Seki Osyang, pamit dulu nanti kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini, tolong di like di subscribe kalau misalkan ada komen juga boleh jangan lupa loncengnya jangan lupa loncengnya buat nantikan video-video untuk yang daerah Somarinda nih selanjutnya oke teman-teman, gitu aja ya ciao, bye bye selesai sih, si Jodin memuaskan ya memuaskan memuaskan siap mantep pokoknya hasilnya lah siap bisa balik kalau teman-teman lain lagi wah itu yang ditunggu selamat menikmati selamat menikmati